Kemunculan Komnas HAM di kasus Vina Cirebon mendapat komentar sinis dari pengacara Saka Tatal, Titin Pria Lianti. Titin menyebut kemunculan Komnas HAM dalam kasus ini terbilang terlambat. Ia pun membeberkan kronologi laporannya ke Komnas HAM yang ternyata sejak Agustus 2016. Tapi Komnas HAM baru mengungkap hasil penyelidikannya tahun 2024 ini. Titin mengaku mengadukan kasus Vina ke Komnas HAM pada 13 September 2016 dan memaparkan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam surat yang kami kirimkan, ada sembilan item, jelas rangkaian urayannya seperti apa. Apa yang terjadi sejak 31 Agustus 2016 sejak menghadap Komnas HAM, jika tanya, melansir dari tayangan YouTubenya. Saat itu dijawab Komnas HAM empat bulan setelahnya dengan mengirimkan surat ke Irwasda Polda Jabar. Setelah kasus Vina viral lagi, Titin dipanggil Komnas HAM pada 22 Mei 2024. Kalau saat ini Komnas HAM sudah bersuara dan menyebut ada tiga pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, Titin mengucapkan terima kasih. Meski begitu, dia masih melihat Komnas HAM belum seberani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang dari awal dengan tegas menyatakan adanya pelanggaran itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.